Han Bu Kong Jili 17 Hektometer, berani kau keluar selangkah laja dari pulau ini, segera kau potong kakimu, jengek si kakek, dia tidak kelihatan bergerak, tahu-tahu sudah mengadang di depan BWE Kim Soat. Padahal Gin Kang Kim Soat terkenal tiada tandingannya di dunia persilatan, maka dapat dibayangkan betapa hebat Gin Kang si kakek baju belacu ini. Jika tidak lekas naik kapal dan meninggalkan tempat ini jangan menyesal bila ku perlakukan dirimu dengan kasar, kata si kakek pula. Kim Soat melengak, tapi biji matanya lantas berputar, merdada ia tersenyum manis, katanya, ai, kakek setua ini masakah menggoda anak perempuan, apa tidak malu? Kakek itu melenggong, belum lagi ia bersuara mendadak Kim Soat melayang lewat di sisinya dan menerjang keluar pintu yang setengah terbuka itu. Sementara itu Fajar sudah hampir menyingsing, di tengah keremangan pagi itu kelihatan sebuah sungai mengalir di bawah tebing sana pepohonan lebat di kanan kiri sungai. Selagi ia hendak melompat turun dari tebing, sekonyong-konyong orang mementa dari belakang. Sungguh perempuan licin. Terdengar suara ungin menderu, tahu-tahu si kakek berbaju belacu sudah mengadang di depannya dengan sikap dingin. Dia sudah mati, mengapa tidak kau perlihatkan jenazahnya kepadaku? Ucap Kim Soat dengan terputus dan air mata pun bercucuran. Namun kakek itu sama sekali tidak terharu, mendadak ia bertepuk tangan, dari bawah tebing segera melompat ke atas seorang lelaki kekar bertelanjang badan, hanya pada pinggangnya tertutup sepotong kulit macan tutul, sekujur badan pun berbulu kuning sehingga tampak mengkilat, mulut lebar dan bersiung, sekilas pandang akan disangka orang hutan. Terdengar ia berkata, cukong ada perintah apa? Sudahkah semua barang muatan dibongkartannya si kakek? Orang itu menjawab dengan hormat, belum. Lekas selesaikan tugasmu si kakek memberi tanda, secepat kilat mendadak ia menutup Nui Muahiat di pinggang BWE Kim Soat. Karena tidak tersangka, Kim Soat menjerit dan roboh terkulai. Si kakek lantas membawanya kembali ke ruangan seram itu dan ditaruh di atas dipan, jengeknya, begitu selesai barang muatan dibongkar segera kunaikan dirimu ke atas kapal, Sudah ku selamatkan jiwamu dengan obat mujarab, masakan engkau belum puas? Pelahan ia menutup pintar ruangan dan ditinggalkan pergi. Dengan penuh rasa curiga diam-diam Kim Soat mengerahkan tenuga dalam, tadi waktu tutukan si kakek menyentuh pinggang, sedikit banyak ia sempat mengelak sehingga tutukan kakek itu tidak tepat teluruhnya, Maka setelah berusaha sebentar, dapatlah ia melancarkan hiatu yang tertutup itu. Segera ia melompat bangun dan berlari ke depan pintu, ia coba membukanya, ternyata pintu tembaga itu digembok dari juar. Dinding sekeliling juga terbuat dari tembaga, kecuali pintu ini tiada jalan tembus lain. Seketika ia merasa seperti tersekap kembali di dalam peti mati itu, kecuali ukuran ruangan ini jauh lebih luas daripada peti mati, rasa seramnya sungguh tiada ubahnya berada di dalam peti mati. Sesudah berusaha dan tetap tiada jalan keluar, akhirnya ia putus asa, kembali ia berlinang air mata, dicarinya lagi meja pemujaan tadi, abu jenazah di dalam kaleng masih terletak di situ, tiba-tiba tertikir olehnya, jika barang muatan kapal belum dibongkar, kenapa jenazahnya sudah terbakar menjadi abu. Dia belum mati, dia pasti tidak mati demikian timbul harapan baru. Tiba-tiba terdengar suara pintu berbunyi pelahan, cepat ia menyusup ke kolong meja sembah yang, tabir meja yang panjang itu dapat mengalingi tubuhnya. Menyusul terdengar suara orang melangkah ke dalam, terdengar suara si kakek berbaju belacu bersuara heran, hi, di mana orangnya? Huh, memangnya dia tumbuh sayap dan dapat terbang pergi, apakah dia dapat menghilang? Suaranya lantang, jelas di ahang maotian adanya. Selama ratusan tahun Cusintu ini tidak pernah didatangi oleh orang perempuan, jika kau bawa perempuan ini ke sini, engkau juga yang harus membawanya pergi, jengek si kakek baju belacu. Tapi dia sudah menghilang, bukan mustahil engkau yang melepaskan dia pergi, ujar mentian. Huh, dia justru bersembunyi di kolong meja di depanmu, begitu kita masuk kuliah tabir meja masih bergoyang, memangnya dia dapat mengelabungi aku jengek si kakek. Belum lenyap suaranya mendadak tabir meja tersingkap dan B.W.E. Kim Soad melompat keluar, segera ia memegang bahu hang mentian dan bersuara, dia tidak mati bukan? Di mana dia sekarang? Air muka hang mentian tampak dingin dan tidak bergerak, kini ia pun ludah berganti baju belacu. Mendadak si kakek tadi berseru, betul, dia memang belum mati, tapi selama hidupmu jangan harap akan melihatnya lagi. Sedih dan juga murka B.W.E. Kim Soad serintah ia menubruk maja dan hendak menyerang si kakek. Tapi hang mentian lantas mengadang di depannya dan berteriak, ikut padaku. Kemana seru Kim Soad dan si kakek baju belacu tadi? Ku bawa menemui dia, jawab mentian. Kim Soad melenggong sejenak, serunya girang, apa-apa bro? Tidak tuh kasih kakek baju belacu. Serentak hang mentian berpaling ke arah rekannya itu dengan sorot metel, tajam. Tapi kakek itu tidak menghiraukannya katanya pelahan, hilang perasaan, hilang nafsu, hilang nama, hilang keuntungan. Keempat pantangan besar yang turun-tumurun di Cusintu ini masakah sudah kau lupakan? Tidak, tidak pernah kulupakan, jawab mentian. Jika begitu, mengapa kau titik? Sudah sejak 40 tahun yang lalu orang si hang tidak pernah memikirkan urusan nama, keuntungan dan mengenai orang perempuan lagi, tapi dalam hal perasaan betapapun tak dapat ku hapus. Biarlah ku bawa dia, menemuinya, segala akibatnya ku tanggung senin diri dan takkan membuat susah padamu. Kedua orang saling melotot dengan dingin, sampai sekian lama, akhirnya si kakek baju belacu berkata, jika kau mau cari susah sendiri, terpaksa masa bodoh titik. Lalu ia berpaling dan berkata kepada Kim Soat, cuma setelah kau lihat dia, mungkin kau pun akan menderita. Habis berkata ia lantas mendahului mi langkah pergi. B.W.E. Kim Soat dan Hang Men Tian ikut di belakangnya, setelah menuruni tebing dan memblok ke kiri, hanya belasan tombak jauhnya mesendada mereka berhenti. Sudah sampai, kata Men Tian. Kim Soat berseru kegirangan dan memburu maju, tertampak di depan sebuah gua yang gelap terdapat pagar jeruji tembaga dengan kaki telanjang dan Berbaju belacu Lam Kiong pengtampak duduk bersilah di balik pagar beruji itu, kepalanya terbebat kain putih dan berlepotan darah. Hati Kim Soat serasa disayat-sayat, ratapnya, oh apa dosamu, mengapa mereka mengurungmu di sini? Kulit daging pada wajah Lam Kiong pengtampak berkerut-kerut menahan derita, namun matel, tetap terpejam. Siapapun, begitu datang ke pulau ini harus bertapa selama seratus hari baru boleh keluar dari sini, kata Men Tian. Kim Soat memegang ruji pagar tembaga itu dan berseru, mengapa engkau tidak titik tidak membuka mata, lihatlah aku-aku yang datang. Namun kedua matelam Kiong pengtampak terpejam tanpa bersuara. Kim Soat menggoyangkan pagar tembaga sehingga menimbulkan suaranya ring, air mata pun berderai, ratapnya pedih, oh titik mengapa engkau tidak-tidak menggubris diriku? Tanda petik. Sekarang sudah kau lihat dia, jelas dia tidak menghiraukan dirimu lagi maka bolehlah kau pergi saja, kata si baju belacu. Mendadak Kim Soat membalik tubuh, bertanya, baik aku akan pergi. Cuma ingin ku tanya padamu, engkau menawarkan racunku dan menolong jiwaku, untuk ini apakah dia rela bersumpah takkan menghiraukan diriku lagi seterusnya? Hektometer, cerdik juga kau, jawab si kakek dengan dingin. Dengan tersenyum pedih Kim Soat memanang Lam Kiong peng lagi dan berkata, pengcilik, engkau salah, masa engkau tidak tahu aku rela mati. Bersamamu, mati dalam pangkuanmu daripada diselamatkan oleh tangan yang kotor ini. Muka Lam Kiong pengtampak berkerut lagi. Tapi si kakek baju belacu lantas berucap, setelah meninggalkan pulau ini, mau mati atau ingin hidup adalah urusanmu, yang pasti sekarang juga harus lekas kau tinggalkan pulau itu. Sembari bicara segera ia pun menutup hiatu kelumpuhan Bwe Kim Soat. Tak terduga mendadak Hang Men Tian menangkis tutukannya dengan tongkat dan membentak, nanti dulu. Hang Heng, apakah Hengka sudah lupa? Tanda petik. Lupa apa jengek Hang Men Tian? Masa sudah kau lupakan larangan keras di pulau ini kata si kakek? Hanya dengan kekuatan kalian berdua saja ingin kau lawan peraturan Cusintu yang kau kenal, apakah Hengkau bukan lagi mimpi? Jika sampai para tiang lo di istana mengetahui tindakanmu, tatkala mana kalian pasti akan serba susah, minta mati tak bisa, ingin hidup pun takkan diluluskan. Air muka Hang Men Tian tampak pucat, tongkat ditarik kembali. Pengcilik, seru Kim Soat pula, bukankah engkau mau mati bersamaku? Lebih baik kita mati bersama daripada hidup tersiksa di sini. Bukalah matamu, pandanglah diriku. Siapa tahu Lam Kiong Peng tetap memejamkan mati saja. Orang hidup paling-paling cuma mati saja, memangnya sumpahmu begitu penting? Namun Lam Kiong Peng tetap diam saja. Hektometer kah sendiri ingin mati, tapi orang lain justru tidak mau, jengek si kakek baju belacu. Kim Soat termenung sejenak, mendadak ia mengusap air matu dan berucap, baiklah, ku pergi saja. Ikut padaku, kata si kakek baju belacu, keduanya lantas menuju ke tepi laut. Remuk rendam hati BWE Kim Soat ia tidak menoleh lagi, air matanya tetap berlinang tapi tidak lagi menitik. Lam Kiong Peng mendengar langkah si dia yang semakin menjauh dengan bibir terkancing rapat, akhirnya ia pun merata pelahan, Oh, Kim Soat, aku-aku bersalah padamu. Hang Men Tian juga berdiri termangu seperti patung, ucapnya kemudian, semoga dia dapat memahami kesusahan kita. Ku tahu dia pasti akan benci padaku selama hidup, kata Lam Kiong Peng dengan menitikan air mata. Tapi aku tidak menyalahkan dia, sungguh aku titik. Titik aku ingin dia mengetahui untuk apakah aku bertindak demikian. Apakah benar BWE Kim Soat takkan tahu. Saat itu dia sudah mulai terombang ambing lagi di tengah lautan, mati atau hidup sukar diramal, mungkin gak akan menanggung kehancuran hatinya itu telama hidup. Akan tetapi untuk apakah kedua lelaki sejati serupa Lam Kiong Peng dan Hang Men Tian itu harus bertindak demikian? Gua itu gelap lagi lembab, sekeliling penuh tumbuh lumut hijau, bila musim panas penuh nyamuk dan semut. Serupa orang mati saja Lam Kiong Peng duduk di dalam gua, semula dia masih kelihatan menahan penderitaan itu, tapi kemudian perasaannya serupa sudah beku dan tidak memikirkan lagi apa yang menimpa dirinya. Musim semi berubah musim panas, baju belacu yang dipakainya sudah robek, kotor lagi berbau, sampai akhirnya hancur menjadi gombal juga tak terpikir olehnya. Makanan yang setiap hari diantarkan oleh orang hutan itu juga sukar ditelan, namun Lam Kiong Peng dapat makan minum tanpa mengeluh. Banyak terjadi perubahan pada sifiknya tanpa disadarinya, hanya diketahuinya janggutnya mulai tumbuh lebat dan membuatnya kelihatan banyak lebih tua. Sejak hari itu dia tidak meliaut Hang Men Tian lagi, juga si kakek berbaju belacu. Hari berganti hari dan entah berselang berapa lama, suatu hari ketika ia sedang duduk semadi, selagi segala apa terasa kosong, sekonyong-konyong terdengar suara serek, pagar tembaga itu terbuka, si kakek berbaju belacu berdiri di depan gua dan berkata bepadanya, Selamat, kini Anda resmi menjadi anggota penghuni Cusintu ini. Meski di mulut ia mengucapkan selamat, namun sikapnya tiada rasa gembira sedikitpun. Dengan kaku Lam Kiong Peng berdiri, sedikitpun dia tidak memandang orang tua itu. Mulai hari ini Anda boleh berganti tempat kediaman baru, kata palasi kakek. Tanpa berbicara Lam Kiong Peng ikutnya menyusuri sungai dan menuju ke suatu tempat yang rimbun, jalan tembus ini kelihatan resik. Waktu tembus kebalik hutan sana, tertampak sebuah tanah lapang yang luas mengitari empat deret rumah papan, setiap deret terdiri dan dua tiga puluh rumah, di depan setiap rumah sama duduk seorang tua berambut ubanan dan berbaju belacu, semuanya duduk lurus kaku. Kawanan kakek itu beraneka ragamnya, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada gemuk, ada kurus, yang sama adalah air muka mereka, semuanya dingin kaku tanpa memperlihatkan sesuatu perasaan, ada yang memandang ke langit dengan termangu-mangu, ada yang sedang membaca dengan tenang, puluhan orang duduk bersama di situ, namun tidak terdengar suara sedikit pun. Waktu Lam Kiong Peng lewat di samping mereka, yang asik membaca tetap membaca, yang melamun tetap melamun, tiada seorang pun yang melirik sekejap ke arah Lam Kiong Peng. Kakek itu membawa Lam Kiong Peng ke sebuah rumah papan yang terletak di ujung sana, tertampak di atas pintu tertulis dua huruf besar cicui yang berarti air mandek. Sambil menunjuk tulisan itu, si kakek berkata, inilah rempat tinggalmu yang baru, dan ini pula namamu. Tiba waktunya akan ku bawa engkau ke dalam istana, tapi sebelum waktunya engkau dilarang meninggalkan tempat ini barang selangkah pun. Lam Kiong Peng hanya mendengus pelahan saja sebagai jawaban. Apakah engkau tak ingin tanya apa-apa terhadapku? Tanya si kakek. Tidak ada, sahut Lam Kiong Peng ketus. Si kakek memandangnya sekejap, lalu tinggal pergi menuju ke hutan yang rimbun itu. Semua orang yang berada di sini sama memakai baju belacu yang berwarna kekuningan, namun baju belacu kakek yang menghantarnya ini diwenter menjadi warna lembayung. Kiranya dia termasuk salah seorang pengurus di pulau ini, sebab itulah warna bajunya berbeda dengan kakek lain. Pengurus pulau ini hanya tujuh orang, Hang Men Tian dan kakek itu terhitung anggota pengurus. Setiap anggota pengurus diberi seorang murid sebagai pesuruh, si aneh yang bernama Jitko dan orang hutan berbulu emas itu terhitung murid merangkap pesuruh dari ketujuh anggota pengurus. Hal-hal ini baru diketahui Lam Kiong Peng di kemudian hari. Sekarang ia lantas membuka pintu rumah, dilihatnya rumah ini hampir tidak ada isinya kecuali sebuah dipan, sebuah meja dan sebuah bangku. Di atas meja tertaruh sepotong baju belacu, sepasang sumpit dan sebuah mangkuk kayu dan sejilid buku, di bawah meja ada sepasang sepatu rami. Panjang dipan itu cuma lima kaki saja, tanpa kasur tiada selimut, yang ada cuma sehelai tikar saja. Lam menoleh dan memandang para kakek yang duduk diam itu, pikirnya, apakah tempat ini tanah suci yang menurut cerita dalam dunia persilatan sebagai Cusin Citian, istana para dewa. Beginikah kehidupan Cudola Rintian? Pantas semakin mendekat dengan tempat tinggalnya ini Hang Men Tian tambah sedih. Soalnya di sini tiada orang lain yang mempunyai perasaan sebagai manusia kecuali dia saja seorang. Kurungan selama seratus hari di gua yang terisolasi itu telah membuat Lam Kiong penglebih tawakal, lebih sabar. Lam pindahkan bangku ke depan pintu, diambilnya buku di atas meja itu, ia pun meniru kawanan kakek itu, mulai membaca kitab. Tapi begitu dia membuka halaman kulit buku itu, seketika jantungnya berdebar keras. Ternyata kitab itu berjudul Tamo Capek Sik. Hendaknya dimaklumi, Tamo Capek Sik atau 18 jurus ciptaan Buddha Dharma adalah ilmu silat khas Yau Limsi, di dunia persilatan sekarang hampir jarang sekali orang yang menguasai kungfu ini. Bila mana ada kitab pusaka semacam ini muncul di dunia persilatan tentu akan menimbulkan gelombang perebutan yang ramai dan menimbulkan korban jiwa dan raga. Tapi sekarang kitab pusaka yang diimpi-impikan orang persilatan, di pulau ini ternyata dipandang sebagai buku rombangan saja dan ditaruh secara sembarangan. Seketika perhatian Lam Kiong Peng tak terlepas lagi dari isi kitab itu, dia asyik menyelami ilmu silat yang tercamung di situ, sampai lohor, orang hutan itu datang dengan membawa dua ember, para kakek lantas mengeluarkan mangkuk kaya dan sumpit, masing-masing mengisi semangkuk kerangsum yang diantarkan itu, lalu sibuk bersantap tanpa bicara apapun, malahan di antara mereka juga tidak ada yang tegur sapa. Tiga hari kemudian orang hutan itu datang lagi dan menukar kitab di atas meja dengan kitab lain. Selagi Lam Kiong Peng menyesal, tak terduga ketika kitab baru itu dibuka, isinya adalah kungfu yang sudah lama menghilang dari dunia persilatan, yaitu Bueng Sin Kun, ilmu pukulan sakti tanpa wujud. Begitulah selang 50-60 hari kemudian, berturut-turut kitab di atas meja Lam Kiong Peng telah berganti tahun 2020-an kali, setiap kitab selalu berisi ilmu silat yang jarang diketemukan lagi di dunia persilatan sekarang. Tentu saja Lam Kiong Peng sangat senang, sedapatnya ia mengingat semua isi kitab itu. Supaya diketahui bahwa kawanan kakek ini sebelum datang di Cusintu rata-rata sudah pernah berbuat sesuatu yang menggemparkan semuanya adalah tokoh bulim ternama yang disegani, begitu datang ke Cusintu, karena tidak dapat lagi meninggalkan pulau ini, maka kitab pusaka bagi mereka dipandang sebagai barang tak berverguna lagi, maka sebagian cuma membacanya secara iseng, malahan ada yang sama sekali tidak tertarik. Hari berganti hari, entah berselang berapa lama pula, sejauh itu belum pernah Lam Kiong Peng mendengar percakapan kawanan kakek itu, terkadang ia mengira mereka adalah orang bisutuli semua atau mayat hidup. Suatu hari mendadak turun hujan, tapi kawanan kakek ini seperti tidak merasakan guyuran air hujan, tiada satupun yang menyingkir ke dalam rumah. Ketika musim rontok hampir berlalu dan musim dingin hampir tiba, mereka tetap memakai baju belacu tanpa mengenal rasa dingin. Namun Lam Kiong Peng sendiri merasa menggigil. Terpaksa ia mengerahkan lewekang untuk menahan serangan hawa dingin. Lewat beberapa hari kemudian barulah dia merasa biasa. Baru sekarang diketahuinya Kung Fu sendiri sudah banyak lebih maju, rupanya ilmu silat sakti yang dibacanya dari berbagai kitab itu serupa makanan kasar di pulau ini telah dicerna seluruhnya olehnya. Maka tidurnya tambah sedikit, makannya juga semakin sedikit, namun semangatnya justru tambah berkobar. Suatu pagi hari tiba-tiba diketahui kakek penghuni rumah di depan Sudan tidak ada lagi. Siapapun tidak tahu kemana perginya kakek itu dan tidak ada yang menanyakannya. Mati hidup bagi para kakek itu serupa halnya makan dan tidur saja, seperti uruian biasa, biarpun ada orang kehilangan kepala di depan mereka juga takkan diperhatikan oleh mereka. Dengan cepat seratus hari telah lalu pula, pada waktu pagi, mendadak si kakek berbaju belacu muncul pula di depan pintu Lam Kiong Peng dan berkata padanya, mari ikut padaku tanpa tanya Lam Kiong Peng berbangkit dan ikut berangkat. Waktu melalui lapangan luas itu, tiba-tiba diketahui beberapa kakek di antaranya sama menoleh dan memandangnya sekejap dengan sorot meta merasa kagum, hal ini tidak pernah terjadi selama Lam Kiong Peng berada di pulau ini. Tentu saja anak muda itu merasa heran, pikirnya, kiranya orang-orang ini sebenarnya juga punya perasaan, cuma mereka pandai ini nyembunyikan perasaan masing-masing sehingga biasanya tidak kentara. Tapi apa yang mereka kagumi atas diriku? Apakah karena tempat yang akan kutuju ini? Diam-diam Lam Kiong Peng menduga mungkin tempat titik yang akan dituju adalah Cusin Citian atau istananya para dewa, tempat yang penuh misterius itu, tanpa terasa hatinya menjadi tegang. Mendadak terdengar suara menggeletar, suara bunyi cambuk berkumandang dari kelebatan petohonan sana, waktu Lam Kiong Peng memandang ke sana, kelihatan di dalam pohon sana terjulur tali putih, pada tali putih yang kecil itu menggelantung tubuh Hang Men Tian yang besar. Tertampak pula si manusia kera itu sedang mengayun cambuk dan menyabar tubuh Hang Men Tian berulang-ulang sambil menghitung, 28.29. Mendadak tali putus dan Hang Men Tian jatuh terbanting ke tanah. Si manusia kera tidak banyak urusan, segera ia pasang tali lagi dan Hang Men Tian lantas melompat ke atas, dengan tangan memegang tali, tubuhnya lantas menggelantung pula di udara. Kembali cambuk si manusia kera bekerja lagi menghajar tubuh Hang Men Tian sambil mengulang pula dari semula, 1, 2, 3. Tali itu tidak besar, sedang cambuk pan yang lagi kasar, biarpun Hang Men Tian memiliki luakang yang kuat, untuk menggelantung begitu saya sudah sulit, apalagi mesti minahan didara oleh cambuk. Lam Kiong Peng mengikuti sejenak kejadian itu dengan menahan napas, dilihatnya Hang Men Tian berwajah kaku dan bertahan dengan diam, serupa anak bandel yang sedang dihajar orang tuanya. Segera Lam Kiong Peng melangkah ke depan karena tidak tega memandang lagi. Itulah hukuman bagi pelanggar hukum di sini, kata si kakek baju belacu. Setiap hari 36 kali cambukan, harus dihajar berturut-turut selama 360 hari, bila tali putus harus diulang kembali. Maka mereka yang berani coba melanggar peraturan di sini perlu bertanya dulu kepada dirinya sendiri apakah mampu menahan hajaran dan punya keberanian atau tidak. Lam Kiong Peng diam saja dan terus melangkah ke depan, akhirnya sampai di ujung hutan, di depan mengadang tebing gunung tapi tidak kelihatan bayangan rumah. Si kakek mendekati tebing, ia raba dinding tebing, pada suatu bagian yang belenduk pelahannya menepuk tiga kali, mendadak terjadi keajaiban pada dinding batu itu, bagian yang belenduk itu berputar, lalu merenggang dan kelihatan sebuah jalan tembus. Tanpa sangsi Lam Kiong Peng terus melangkah ke dalam sana bersama si kakek, berak, segera dinding tebing itu merapat kembali. Terendus bawa mis busuk dalam lorong rahasia ini, sebuah lemtera tergantung di dinding lorong dan memancarkan cahaya yang guram, pada ujung lorong terdapat sebuah pintu tembaga. Waktu Lam Kiong Peng menoleh, tahu-tahu si kakek baju belacu sudah menghilang. Segala sesuatu di sini seakan-akan di luar dalil umum. Tanpa pikir Lam Kiong Peng melangkah lagi ke depan, terdengar dari kedalaman saja berkumandang suara melengking tajam, kamu sudah datang? Belum lenyap suara itu, pintu tembaga di ujung lorong itu lantas terbuka. Segala apa tidak terpikir lagi oleh Lam Kiong Peng, dengan bersih tegang leheria masuk ke situ. Dilihatnya di balik pintu ada lagi sebuah lorong, tapi di kedua tepi lorong ini terbuka berbagai gua sehingga serupa sarang tawon. Lubang ini berbaris panjang ke sana dan terdapat di atas bawah dinding lorong sehingga berapa jumlahnya sukar dihitung. Di antara lubang atau gua batu itu terkadang ada orangnya, ada yang kosong, ada yang diterangi lemtera, ada yang gelap dan seram. Jalan terus ke depan, jangan berpaling terdengar suara melengking tajam tadi berseru pula. Lam Kiong Peng terus menuju ke depan dengan langkah lebar tanpa memandang lagi ke kanan-kiri, diam-diam ia gegetun, apakah begini cu sintian yang termasyur itu? Belum lagi lenyap pikirannya, terdengar lagi suara tadi, di sini. Naik kemari jelas suara itu berkumandang dari tempat ketinggian. Waktu Lam Kiong Peng mendonak, tertampak pada dinding di ujung lorong sana juga ada sebuah dekukan yang berwujud gua, tingginya dua tiga tombak dan permukaan tanah. Segera Lam Kiong Peng melompat ke atas, semula ia ragu apakah dapat mencapai mulut gua itu, ia bermaksud mencari suatu tempat hingga pan, siapa tahu dengan enteng sekali dapatlah ia mencapai tempat setinggi itu dan menyusup ke dalam gua. Di dalam gua bau amis busuk tambah keras, di pojok sana terpasang kerai bambu, di belakang sebuah meja batu besar di depan kerai bambu menongol sebuah kepala berambut ubanan, metu cekung dan hidung besar, sorot metu, tajam, dahil lebar, dengan dingin sedang menatap Lam Kiong Peng. Tanpa terasa Lam Kiong Peng agak ngeri, ia memberi hormat dan berucap, Cahi Hai Lam Kiong Peng. Mendadak kakek ubanan itu membentak, Cicui, namamu Cicui, ingat tidak? Begitu masuk pulau ini engkau lantas sama sekali melepaskan diri dari dunia ramai, harus kau lupakan segala masa lampau, tahu. Suaranya tajam dan cepat, seperti membawa semacam daya pengaruh yang misterius. Lam Kiong Peng diam saja, ia pandang kakek ubanan itu dengan tenang. Sungguh beruntung engkau dapat tinggal di Cicui Sik, ruangan air mandek, kata si kakek dengan tertawa cerah. Mungkin engkau tidak tahu bahwa Cicui Sip itu dahulu dihuni oleh Sintiau Tai Hiapen Ye Oko. Urusan dunia ramai sudah tidak kupikirkan lagi, jawab Lam Kiong Peng dingin. Haha, bagus, bagus si kakek bergelap tertawa. Sejak datang di pulau ini untuk pertama kalinya Lam Kiong Peng mendengar orang tertawa, tentu saja ia melenggong. Terdengar si kakek berkata pula, berdasarkan ucapanmu ini pantas untuk diberi minum satu cawan. Mendadak ia tepuk tangan Satn Bil berseru, ambilkan arak bahwa di sini juga tersedia arak, Lam Kiong Peng tambah heran. Tertampak kerai bambu tersingkap, sesosok tubuh tinggi kurus terbalut kain putih dengan wajah tidak mirip. Manusia juga tidak serupa. Binatang muncul dengan membawa sebuah nampan kayu, kelihatan rambutnya yang semerawut, matanya siwer, mulutnya lebar dan hampir tak berbibir, setelah menaruh nampan dengan poci arak dan cawan, lalu mengudurkan diri lagi. Seketika timbur rasa ngeri Lam Kiong Peng ketika dilihatnya, telapak tangan makhluk itu hanya mempunyai dua jari, daun telinganya lancip kecil dan penuh berbulu. Akhir-akhir ini sudah banyak makhluk aneh setengah manusia dan setengah binatang yang dilihatnya, tidak urung ia mengkirikmi lihat makhluk seram ini. Melihat perubahan air mukanya, si kakek terbahak, silakan minum. Begitu tangan si kakek mendorong, segera secawan arak melayang ke arah Lam Kiong Peng dengan anteng serupa dipegang orang. Tanpa pikir Lam Kiong Peng menangkap cawan itu dan ditenggak, rasa arak agak pedas, tapi sedap. Tentu engkau tidak pernah melihat makhluk hidup semacam tadi, ketahuilah sesungguhnya dia bukan manusia, melainkan seekor binatang, ucap si kakek dengan tertawa. Hah, jadi jitko itu dan titik. Kembali Lam Kiong Peng mengkirik. Ya, semuanya binatang, ujar si kakek dengan tertawa. Selama hidupku mencurahkan tenaga dalam penelitian ilmu pertabiban, hasil jerih payahku selama berpuluh tahun adalah dapat ku ciptakan belasan ekor binatang menjadi serupa manusia. Hah. Mendadak lenyap tertawa si kakek, air mukanya berubah menjadi merah dan penasaran, katanya, kau tahu, sebabnya manusia hidup sengsara dan menjadi cacat, selain karuna pengaruh lingkungan juga banyak karena pembawaan yang jahat. Untuk merombak tingkah pola manusia harus diawali dari bentuknya. Selama berpuluh tahun aku berusaha memperdalam ilmu pertabiban, lebih dulu aku telah merombak wujud diriku sendiri, lalu ku praktekan berbagai operasi yang selama ini belum pernah dilakukan oleh tabib manapun. Ngeri Lam Kiong Peng membayangkan beberapa makhluk aneh yang telah dilihatnya itu. Apa yang ku lakukan ini tidak dapat ku jelaskan begitu saja, elak dari apa yang kau lihat dan kau dengar tentu akan paham lebih banyak, kata pula si kakek. Para penghuni pulau ini meski semuanya adalah bekas tokoh dunia persilatan, tapi mereka yang dapat masuk ke ruangan ini tidaklah banyak. Selama berpuluh tahun ini segala biaya kepulauan ini berkat bantuan dari keluarga Lam Kiong kalian, makanya ku beri prioritas kepadamu untuk menghuni ruangan ini. Setelah Cai He masak ke sini, segala urusanku memang tidak pernah terpikir lagi olehku, hanya satu hal ini masih mengganjal hatiku, yaitu ku harap dapat berjumpa satu kali saja dengan pamanku itu. Jika segala urusan lampau sudah kau lupakan, kenapa kau ingin menemui pamanmu jengek si kakek? Lam Kiong pengmelengak, dilihatnya si kakek menarik muka dan berkata dengan serius, perlukah tahu untuk apa ku harap setiap penghuni Cu Sintu ini melupakan segala cita rasa dan sama sekali putus dari perasaan kasih, nafsu, nama dan keuntungan, setiap orang yang kuajak berdiam di pulau ini. Seluruhnya juga merupakan tokoh inti dunia persilatan yang sudah berpengalaman. Chai Hei memang tidak tahu seluk-beluk ini, Jafat Lam Kiong peng. Soalnya aku ingin membangun sesuatu yang selama ini belum pernah dilakukan siapapun, ku datangkan orang pandai untuk menjadi penghuni pulau ini, dari mereka ku harapkan akan dapat mengembangkan bakat mereka supaya menciptakan sesuatu yang serba baru tanpa gangguan. Bila mana usahaku ini berhasil, maka suksesku ini takkan dibandingi oleh tokoh sejarah manapun. Tapi lucu juga, orang dunia persilatan justru menandang Cu Sintu ini sebagai tempat pengasingan yang misterius dan ditakuti. Usaha apa yang Ciampo lakukan? Rantanya Lam Klong Peng. Menorong sinar mati si kakek, tentu pernah juga terjadi atas dirimu, setiap orang pada waktu masa anak-anak tentu mempunyai banyak hayalan, setelah resar hayalan ini akan menjadi kenangan indah. Waktu keilmu tentu juga pernah kau pikirkan betapa senangnya bila dapat menghilang, dapat menggembleng besi menjadi emas dan berbagai hal yang mustahil? Ya, memang begitulah hayalan anak kecil, kata Lam Klong Peng dengan tersenyum. Padahal hal-hal seperti menghilang atau menggembleng besi menjadi emas adalah hayalan yang jamak, tapi masih ada urusan lain yang jauh lebih menakjubkan yang jarang dibayangkan orang, misalnya ada orang berhayal tanpa sekolah, asalkan kitab dibakar menjadi abu dan abu diminum bersama air, lalu dia akan pintar secara mendadak. Ada yang berhayal lampu tanpa minyak akan terang-benderang, ada yang berfantasi kereta atau kuda dapat terbang dan menjelajahi jagad raya ini. Ada yang berhayal setelah minum satu biji obat segera akan merasa kenyang dan tidak perlu makan sepanjang tahun. Lah berhenti sejenak, lalu menyambung dengan tertawa, ada cerita lucu di zaman dahulu, Konon ada orang berhayal bila mana bulu alis seorang tumbuh di jari tangan maka jari akan dapat digunakan menyikat gigi. Jika lubang hidung tumbuh mencenghadap ke atas, tentu ingus seorang takkan meleleh. Bila mana metu, tumbuh di muka dari belakang untuk melihat tentu tidak perlu lagi berpaling. Lelucon inilah yang menjadi khayalanku, tapi sekarang khayalan ini sudah berubah menjadi kenyataan. Umpama sekarang jika kau minta alismu dipindah ke jari atau hidungmu diputar ke atas segera dapat kulaksanakannya bagimu, tidak percaya bolahlah kau coba. Tapi ku kira biarkan saja ingus tetap meleleh ke bawah, untuk berpaling juga tidak terlalu merepotkan, ujar Lam Kiong Peng. Si kakek terbahak, haha, bukan saja khayalanku ini sudah terlaksana sekarang, bahkan hal-hal yang mustahil dan tidak pernah terjadi sekarang juga akan terlaksana. Apa betul kaget juga Lam Kiong Peng? Tentu saja betul, ucap si kakek. Setelah ku cuci bersih otak orang-orang itu dari pikiran kolot mereka, selanjutnya akan ku suruh mereka menekuni pekerjaan baru ini. Lah menudin berbagai gua di kedua dinding lorong dan menyambung pula, di dalam gua-gua itulah tempat bekerja mereka. Coba kau bayangkan, bila mana hal-hal yang dahulu cuma khayalan belaka sekarang dapat terlaksana, bukankah sukses ini akan membuat sejarah baru bagi hidup manusia yang akan datang. Lam Kiong Peng memandang orang tua ini dengan termangu, tidak diketahuinya sesungguhnya kakek ini seorang gila atau manusia super. Dilihatnya si kakek mendadak menarik muka lagi dan berkata, apa yang kubicarakan hari ini sudah terlampau banyak dan banyak pula mengunggu pekerjaan yang lebih penting. Setelah engkau masuk ruangan ini, segala tindak tanduk dan tutur katamu sudah bebas dari pembatasan. Tapi setiap tahun engkau hanya boleh keluar dan melihat cahaya matahari satu kali. Sekarang boleh kau periksa sekeliling tempat ini, silakan pilih satu ruangan sebagai tempat tinggalmu, besok akan kupanggil dirimu lagi. Dengan ragu dan kejut Lam Kiong Peng melompat turun dari gua itu, dipandangnya lubang gua di kedua sisi dinding lorong, terbayang pekerjaan yang sedang berlangsung di situ, meski hati penuh diliputi rasa ingin tahu, tapi ia tidak berani menghadap mereka, sebab tak berani dibayangkannya bagaimana jadinya dunia ini apabila berbagai hayalan itu menjadi kenyataan. Tiba-tiba terpikir pula olehnya, pantas Hang Men Tian mengumpulkan barang aneh sebanyak itu, pantas juga pihak Kun Motu berusaha merebut usaha Hang Men Tian yang akan mengangkut harta benda keluarga ku sini, tentunya disebabkan pihak Kun Motu juga tahu apa yang sedang terjadi di sini dan khawatir hayalan ini akan menjadi kenyataan, tatkala mana orang Kun Motu tentu akan dijadik muda oleh pihak Cusin Tian. Tengah berpikir, tanpa terasa ia sudah berada di depan gua pertama, dilihatnya ruangan gua ini agak longgar, di bawah remang cahaya lampu berduduk dua orang kakek, di atas meja penuh tertumpuk kertas tulis dan kepingan kayu. Melihat Lam Kiong Peng, kedua kakek itu rada tercengang, Lam Kiong Peng tidak berani bertanya nama asli mereka, hanya sekadarnya ia tanya pekerjaan yang sedang dilakukan mereka. Salah seorang kakek itu lantas menjelaskan bahwa mereka sedang mempelajari semacam care baru membangun rumah, yaitu dimulai dari atap perumah dan menurun ke bawah, akhirnya baru membuat pondasi rumah. Menurut keterangannya, care mereka itu serupa care dua macam serangga yang paling pintar membangun sarangnya, yaitu tawon dan labah-labah. Lam Kiong Peng mengucapkan terima kasih dan pindah ke ruangan yang lain. Tertampak di situ juga penuh tertumpuk bahan riset dua penghuninya, yaitu berbentuk macam-macam kaleng yang berukuran tidak sama serta lapisan tepung terigu yang sudah diaduk. Menurut penjelasan kedua kakek itu, Miwaka sudah hampir berhasil menciptakan sejenis aerobat misterius, dengan aerobat itu sebagai tinta, lalu dituliskan isi kitab pengetahuan apapun di atas lapisan adukan tepung, kemudian berpuasa sepuluh hari, habis itu panganan tepung dimakan, maka segala ilmu pengetahuan dari isi kitab dapat dikuasai sepenuhnya oleh orang yang makan adukan tepung itu. Lam Kiong Peng mengucapkan terima kasih atas penjelasan itu walaupun dengan perasaan bimbang, di ruangan gua lainnya dilihatnya cahaya lampu terang-benderang serupa siang hari, sekeliling ruangan tergantung botol kristal yang tak terhitung jumlahnya, dalam botol berisi macam-macam warna aerobat. Sekilas pandang matu bisa silau oleh warna-warni botol kristal yang indah itu. Tapi kakek penghuni gua ini tampak kurus kering tinggal kulit membungkus tulang, jenggotnya yang sudah putih seluruhnya mi manjang hingga menyentuh lantai. Kiranya kakek ini menekuni ilmu menghilang selama lebih. 60 tahun, Begitu melihat Lam Kiong Peng segera ia mengajaknya bicara tentang ilmu yang sedang ditekuninya itu, dalilnya sungguh ajaib dan sukar dilakukan. Lam Kiong Peng mendengarkan dengan cermat, tapi sukar memahani intisarinya. Hanya diketahuinya si kakek berusaha membuat tubuh manusia berubah tembus cahaya seluruhnya serupa benda kristal, dengan begitu manusia menjadi serupa benda tak berwujud dan takkan terlihat lagi. Keluar dari gua ini, pikiran Lam Kiong Peng tambah bingung. Selanjutnya ditemui lagi pandai besi yang sedang menggembeleng benda logam supaya berubah menjadi emas. Lalu filosof yang duduk terpekur dalam kegelapan dan berbagai kakek yang aneh yang tidak pernah dilihat dan didengarnya. Tentu saja pikiran Lam Kiong Peng tambah ruwet, sungguh sukar dipastikan apakah kawanan kakek ini memang betul manusia super atau orang sinting, juga tak diketahuinya apakah riset mereka itu akhirnya akan menjadi kenyataan atau tidak. Yang jelas rasa ingin tahu Lam Kiong Peng bertambah besar, dari lubang gua tingkat bawah sekarang dia memeriksa gua bagian atas lah melompat ke atas, di suatu lubang gua itu kelihatan gelap gulita seperti tiada jejak seorang pun. Selagi dia hendak tinggal pergi, tiba-tiba dalam kegelapan bergema suara orang siapa itu? Lam Kiong Peng coba memandang ke sana, setelah diperhatikan, tertampak di pojok gua yang gelap itu duduk sesosok bayangan, di depannya berserakan botol dan kaleng serta benda lain. Entah apa pula yang sedang dipelajari orang, sinting ini demikian pikirnya. Segera ia mengatakan maksud kedatangannya. Suara serak tua itu berkata, aku sedang mempelajari mengubah hawa udara menjadi makanan, kau tahu hawa udara itu apa? Hawa udara adalah mendadak terhenti ucapannya ketika pelahan ia mendongak, serunya dengan suara gemetar, Hei, pengji! Kiranya kau titik! Hati Lam Kiong Peng tergetar hebat, ia terasa ucapan terakhir itu sudah sedemikian dikenalnya, ia coba mengamati lebih jelas, dilihatnya bayangan dalam kegelapan ini berambut semrawut, sorot metu, tajam, lamat-lamat dapat dikenalnya siapa orang tua ini. Ahaha titik! Suhu teriak Lam Kiong Peng sambil menubruk maju dan menyembah di depan orang. Kiranya kakek yang nelangsa iseng duduk dalam kegelapan ini tak lain tak bukan ialah guru Lam Kiong Peng yang termashur di dunia Kangong, tokoh nomor satu dunia persilatan yang tak terkalahkan, yaitu Putsi Sin Leong Leong Po si adanya. Dalam keadaan dan di tempat seperti ini antara guru dan murid dapat berjumpa di sini, sungguh kejadian yang sukar dibayangkan. Tentu saja mereka terkejut heran dan merasa seperti dalam mimpi. Mengapa kau datang ke sini, pengcitannya Leong Po si, sungguh ia tidak mengerti anak muda yang baru mulai berkecimpung di dunia Kango Wini bisa datang ke Chusin Tu yang merupakan tempat pengasingan tokoh tua ini. Setelah menenangkan diri, Lam Kiong Peng lantas menceritakan pengalamannya, terutama mengenai diri Bwe Kim Soat. Leong Po si menghela nafas, ucapnya, orang bilang perempuan cantik kebanyakan bernasib malang tampaknya kemalangan nasibnya memang jauh melebih perempuan lain. Kedua orang duduk berhadapan dengan diam, terlihat orang tua itu jauh lebih tua daripada waktu berpisah di Hoasan dahulu, hati Lam Kiong Peng merasa pedih, ia coba tanya, ketika murid melihat ukiran tulisan di puncak Hoasan dahulu, kami menyangka suhu telah mengasingkan diri ke suatu tempat rahasia. Entah apa yang terjadi sesungguhnya di puncak Hoasan dahulu, mengapa suhu bisa sampai di sini? Puncak Hoasan titik. Leong Po si bergumam dengan menunduk sedih, sampai sekian lama baru ia menghela nafas dan bertutur, empat puluh tahun. Yang lalu untuk pertama kalinya ku dengar tempat Cu Sintian, terhadapnya lantas timbul macam-macam hayalanku. Sekarang aku benar telah berada di tempat yang dimaksud, akan tetapi aku menjadi sangat kecewa, namun titik. Ai, semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba Lam Kiong Peng bertanya, suhu hawa udara yang dimaksudkan apakah sama seperti hawa udara umumnya yang tak berwujud itu? Kera bagaimana suhu akan membuatnya menjadi barang santapan, jika hawa udara dapat berubah menjadi makanan, kan di dunia ini takkan ada orang kelaparan lagi. Leong Po si tertawa, pengji kau tahu orang di pulau ini hampir seluruhnya adalah orang gila, andaikan tidak gila, setelah mengalami kurungan ratusan hari, setelah dicuci otak dan hidup sebagai orang dalam kuburan akhirnya pun akan serupa orang gila. Teringat kepada kawanan kakek berbaju belacu yang duduk tepukur di depan rumah dan hidup kesepian itu, tanpa terasalam Kiong Peng menghela nafas. Orang yang paling gila di antara orang gila itu ialah si tocu yang berkepala besar itu, Tutur Leong Po si. Pulau ini berada di bawah pimpinannya, setiba di sini dan melihat keadaan mereka, aku jadi lebih suka tinggal dan merenung sendirian, maka sengaja ku beri macam-macam komentar yang aneh dan sukar dimengerti. Komentar apa tanya Lam Kiong Peng? Ku bilang kepada cu sin to su itu bahwa sebabnya pepohonan dan tertumbuhan lain hidup subur adalah karena mengisap unsur hawa udara, apabila manusia dapat memisahkan semacam unsur misterius itu dari hawa udara dan dijadikan makanan, tentu akan banyak menghemat tenaga manusia dan jumlah barang, sedangkan di jagad raya ini penuh hawa udara dan takkan habis terpakai, jadinya tidak bakal lagi ada orang mati kelaparan. La berhenti sejenak, lalu menyambung dengan tertawa, setelah ku beri macam-macam omong kosong itu, cu sin to cu itu sangat tertarik dan kagum pada teoriku, ia anggap gagasan ku itu sebagai rencana besar yang belum pernah ada dalam sejarah, sebab itulah aku diperlakukan secara istimewa dan diberi tempat tinggal ini dengan segala fasilitas yang ada, makanya di sini tersedia juga arak sebanyak ini. Meski dia bicara dengan tertawa, namun suaranya penuh rasa hampa dan kesepian. Bahwa jago nomor satu dunia persilatan yang termasyur ini sekarang juga perlu minum arak sekadar pelipur lera, sungguh mengharukan. Pengji, kata Liong Po Si pula, meski setiap hari aku minum arak untuk menghilangkan rasa hampa dan sepi ini, namun sejauh ini tidak pernah putus asa dan selalu mencari kesempatan untuk bertindak. Bila mana nanti Tocu memanggil lagi dirimu, boleh kau minta agar dikirim ke sini untuk membantuku mempelajari makanan misterius yang sedang kulakukan ini. Beberapa bulan lagi akan datang kesempatan baik, tatkala mana harapan bagi kita untuk kabur dari sini akan sangat besar. Terbangkit setenangat Lam Kiong Peng mendengar keterangan ini. Kiranya di Cusin Tocu ini setiap tahun ada suatu hari raya waktu itu setiap orang diberi kebebasan untuk bergembira ria, walaupun pada hakikatnya kaum kakek itu tiada sesuatu yang dapat dibuat gembira, namun sedikitnya ada kebebasan bergerak. Esoknya Lam Kiong Peng dipanggil menghadap Cusin Tocu itu, agaknya tidak akan memberi tugas khusus kepada anak murid keluarga Lam Kiong, tapi demi mendengar permintaan Lam Kiong Peng yang ingin ikut mempelajari rencana besar itu, segera, ia meluluskan permintaannya. Hidup dalam gua yang gelap seng waktu terasa berlalu dengan sangat lambat, tapi sekarang Lam Kiong Peng sudah berhasil belajar sabar. Entah sudah lewat berapa lama lagi, baginya segalanya berlalu dengan tenang tanpa berubah sesuatu apapun. Hanya Cusin Tocu terkadang memanggilnya menghadap dan selalu menatapnya dengan penuh perhatian serta bertanya sekadarnya dengan hambar. Dapat dirasakan oleh Lam Kiong Peng sinar metu Cusin Tocu yang aneh itu lambat laun mulai keruh dan kelihatan sedih, setiap kali bertemu lagi rasa kusut dan sedih itu seakan-akan selalu bertambah besar. Diam-diam Lam Kiong curiga apakah mungkin Cusin Tocu telah merasakan tanda bahaya yang bakal menimpa pulau ini? Selama ini Liong Posi sangat jarang bicara. Sedangkan Lam Kiong Peng sendiri tekun menyelami berbagai ilmu silat yang telah dibacanya itulah merasa ketajaman pandangan sendiri tambah kuat, tubuh pun tambah enteng, sukar baginya untuk mengukur sampai di mana kemajuan kungfu sendiri. Suatu hari selagi dia duduk tenang di dalam gua bersama sang guru, mendadak di luar sana bergemas suara tambur, tidak lama kemudian seorang melompat masuk ke dalam gua, kiranya si kakek berbaju belacu dahulu itu, ia pandang sekejap keadaan gua itu, lalu berucap, sudah tiba harinya. Meski air mukanya kelihatan kaku, tapi sorot matanya memancarkan semacam cahaya misterius seakan-akan banyak rahasia yang diketahuinya. Tergetar hati Lam Kiong Peng, tanyanya, tiba hari apa? Tiba hari kebebasan untuk berbuat apapun sesukamu, ucap si kakek dengan dingin. Lalu ia melompat pergi lagi. Lam Kiong Peng tercengang, mungkinkah dia tahu? Tanda petik. Apapun yang diketahuinya, selanjutnya dia takkan tahu apa-apa lagi, jengek. Komaliong Posi. Apostrof. Maksud suhu, akan kita lenyapkan dia, tanyalah M Kiong Peng. Betul, pelahan Liong Posi menepuk pundak anak muda itu. Tunggu kesempatan dan bertindak menurut keadaan jika tidak ada kapal atau rakit berenang pun kita akan tinggalkan tempat ini. Dari nada ucapan orang tua ini dapat dirasakan tekadnya yang bulat itu oleh Lam Kiong Peng. Berbareng mereka lantas keluar dari gua. Pintu rahasia gua itu sudah terbuka, waktu melangkah keluar, segera terasa angin sejuk mengembus dan membangkitkan gairah hidup Lam Kiong Peng yang sudah sekian lama tersirap. Dilihatnya kawanan kakek itu tetap duduk di depan rumah masing-masing dengan kaku dan linglung, hanya jenggot mereka yang panjang berkibar tertiup angin. Setelah titik menyusuri hutan sampailah di rumah bambu itu, cuma keadaan gubuk yang semula jelek itu sekarang sudah berbeda jauh. Kubuk ini tetap tidak ada sesuatu pajangan istimewa, tapi di lapangan depan rumah teruruk banyak bunga segar dan makanan, di atas gundukan api unggun sedang dipanggang beberapa ekor kambing, kijang dan sebagainya, bau sedap daging panggang bercampur dengan bau harum bunga terbawa angin sejuk sehingga membuat tempat yang semula seperti kuburan ini mendadak penuh diliputi gairah hidup. Di sini berkumpul kawanan kakek yang belum sempat masuk ke gua gunung sana, di antaranya banyak yang berbaju lebih teratur dan resik. Mereka asik menanti dimulainya pesta pora ini, tapi di antara mereka sempat dilihat Lam Kiong Peng saling memandang dengan sorot metu yang aneh seakan-akan tersembunyi sesuatu rahasia. Tergerak hati Lam Kiong Peng, pikirnya, mungkinkah kawanan kakek ini pun sedang merancang sesuatu, bisa jadi akan memeronta atau ingin kabur dari sini. Waktu ia menoleh, entah kemana perginya Liong Po Si, orang tua itu sudah menghilang. Selagi Lam Kiong Peng merasa ragu dan bermaksud mencari jejak sang guru, tiba-tiba terdengar di samping sana, di bawah pohon ada suara orang tertawa. Cepat ia berpaling, dilihatnya Hang Men Tian duduk bersandar di bawah pohon, bajunya sudah compang camping, mukanya kelihatan kuyuh, jelas telah banyak tersiksa selama beberapa hari ini. Jenggotnya juga tak teratur namun sinar matanya tetap bercahaya dan memandang dengan tajam. Lam Kiong Peng tidak dapat menahan perasaannya, ia mendekati orang tua itu dan berkata dengan terharu, Ciam Pua, lantaran kami engkau yang mendapat susah. Susah titik. Senyuman Hang Men Tian berubah menjadi ejekan, justru penderitaan inilah yang merangsang kehidupan kami yang hampa ini. Penderitaan ini yang membangkitkan semangat perlawananku ini. Mendadak ia memegang bunda Lam Kiong Peng dan berkata dengan semangat, Coba lihat, kawanan kakek di sebelah sana itu, dapatkah kau lihat sesuatu kelainan pada diri mereka? Lam Kiong Peng dapat merasakan kekuatan pada ucapan orang tua ini, Segera teringat olehnya sinar matuk kawanan kakek yang aneh itu, Sekatika berdetak jantungnya, Ah, apakah kalian hendak? Betul, diam-diam sudah ku hasut mereka, ku bakar semangat dan rasa gusar mereka. Maka hari ini juga di pulau ini akan terjadi peristiwa besar. Kalau bukan kawanan orang gila di dalam gua itu yang menuju ke neraka biarlah kami saja yang mati. Umpama mati juga lebih baik daripada hidup kakek begini bagi mereka. Lam Kiong Peng mengangguk sependapat, katanya, Ya, tapi mana kapalnya di sini kan tidak ada kapal? Kapal? Untuk apa tanya Hang Men Tian? Lam Kiong Peng melengat, tidak ada kapal kakek bagaimana dapat pulang ke sana? Pulang siapa bilang mau pulang jengek Hang Men Tian? Kembali Lam Kiong Peng melenggong. Terdengar Hang Men Tian menghela nafas dan berkata pula, Apakah pernah kau bayangkan bila mana kawanan kakek yang aneh ini pulang ke daratan sana, lalu huru-hara apa yang akan timbul di dunia persilatan? Seketika Lam Kiong Peng bungkam, sungguh ia tidak berani membayangkannya. Kutahu pikiranmu, kata Hang Men Tian pula sambil berbangkit, tongkat besinya sudah hilang, sekarang ia gunakan sebatang tongkat pendek. Marilah kita pergi minum arak dulu dan menonton permainan menarik. Segera mereka keluar dari hulan itu, setiba di depan hutan, Lam Kiong Peng berdiri di bawah keteduhan pohon dengan perasaan tidak tentram. Tidak lama kemudian, mendadak suara tambur bergema keras, lima orang kakek berbaju belacu tampak muncul, di belakang mereka mengikut lima pelayan manusia binatang itu dengan menggotong sebuah dipan batu, di atas dipan duduk bersila Cusin Tocu yang berkening lebar dan bersinar metu, tajam itu. Waktu itu tepat lohor, air muka Cusin Tocu yang pucat itu kelihatan seperti tembus cahaya, dia seperti takut kepada cahaya matahari, maka menyuruh kawanan pelayan menaruh dipannya di bawah pohon yang rindang. Baru saja dipan batu ditaruh, serem tak meledak suara tertawa orang. Biasanya di pulau ini sangat jarang ada orang tertawa, apalagi tertawa keras bebas begini. Cusin Tocu menyapu pandang sekejap, lalu membentak ke arah suara tertawa itu, Siu Yan, kau tertawa apa titik. Hang Men Tian melompat maju dan berseru, Hang adalah si keluarga ku turun temurun. Men Tian adalah nama pemberian ayah bundaku, seorang lelaki sejati berjalan takkan ganti nama, duduk tidak perlu tukar si. Namaku ialah Hang Men Tian, siapa yang bernama Siu Yan? Kiranya Siu Yan adalah nama Hang Men Tian pemberian Cusin Tocu, serupa halnya Lam Kiong Peng juga diberinya bernama Cicui. Kawanan kakek yang lain sudah sangat lama tidak mendengar ucapan orang segagah berani ini, meski hati mereka sudah beku, tidak urung agak tergugah juga perasaan mereka sehingga memperlihatkan sikap terangsang. Setitik lelatu api yang jatuh ke sekam bisa juga menimbulkan bara. Air muka Cusin Tocu yang kelam tetap tidak berubah katanya pelahan, baiklah, apa yang kau tertawakan, Hang Men Tian. Aku tertawa geli, sebab kebanyakan orang yang berada di pulau ini rata-rata adalah tokoh yang pernah mengguncangkan dunia persilatan, tapi sekarang semuanya telah berubah serupa mayat hidup dan harus tunduk kepada perintah seorang gila, seorang makhluk cacat jika kejadian ini diceritakan tentu tiada seorang pun mau percaya, bukankah aneh dan menggelikan? Sorot me Cusin Tocu yang tajam menatap wajah Hang Men Tian, mukanya tambah pucat, tapi tidak segera menanggapi. Dengan membusung dada Hang Men Tian berteriak pula, kedatangan kami ke sini sebenarnya disebabkan sudah bosan kepada kehidupan dunia ramai dan ingin hidup tenang, tapi bukan datang untuk diperlakukan sadis olehmu dan hidup serupa hewan. Ingin ku tanya padamu, berdasarkan apa engkau memerintah para tokoh terkemuka dunia persilatan ini? Kawanan kakek yang lain tetap tidak bersuara, namun sikap mereka jelas tambah terangsang, begitu pula Lam Kiong, Peng, hampir saja ia bersorak memuji. Gemerdep sinar matu Cusin Tocu, katanya pelahan, bagus, kau berani bicara dan tertawa, tentunya kau yakin akan mampu menghadapiku. Nah, siapa pula yang sehaluan denganmu, boleh silakan tampil sekalian. Lam Kiong, Peng, berdiri di bawah pohon di samping belakang Cusin Tocu sehingga tidak dapat melihat sinar matanya, hanya dari suaranya memang menimbulkan semacam daya pengaruh yang sukar dibantah. Dilihatnya kawanan kakek yang berdiri di depan sana sama berubah pucat, tidak ada. Yang berani tampil ke muka, sebaliknya kelihatan menyurut mundur dengan takut. Hektometer, jadi cumaka sendiri aja yang akan melawanku jengek Cusin Tocu. Air muka Hang Men Tian juga berubah, mendadak ia membalik tubuh dan berseru. Hektometer, kalian takut apa? Memangnya kalian sudah lupa kepada persetujuan yang telah kita rundingkan selama ini? Kawanan kakek itu berdiri dam saja dengan menunduk air muka Hang Men Tian menjadi pucat juga, pelahan ia berpaling kembali menghadapi Cusin Tocu dengan tangan agak gemetar. Hektometer, jadi cumaka sendiri yang berniat berebut kedudukan Tocu denganku? Kukira gampang urusannya, mendadak ia memberi tanda. Serentak kelima kakek berbaju belacu arna kuning melompat maju dan mengepung di sekeliling Hang Men Tian. Bila manaku suruh mereka menawan dirimu matip pun tentu kau penasaran, kata Cusin Tocu. Selama ini engkau menjadi salah seorang anggota pengurus di sini, ilmu silatmu tentu selalu terlatih baik. Nah, asalkan dapat kau kalahkan diriku, selanjutnya pulau ini akan menjadi kekuasaanmu. Tangan Hang Men Tian yang memegang tongkat tampak rada gemetar, agaknya dia sedang mengerahkan tenaga dan siap menyerang bila ada kesempatan. Cusin Tocu juga menatap lawannya dengan melotot, keduanya sama tidak bergerak, namun air muka kedua orang makin lama makin prihatin, para penonton juga tambah tegang. Lambat laun butiran keringat tampak menghiasi kening Hang Men Tian, Selagi dia hendak melancarkan serangan, sekonyong-konyong dari dalam hutan sana ada orang membentak, nanti dulu. Berbareng itu Lam Kiong Peng melompat keluar, rupanya teringat olehnya berbagai kebaikan Hang Men Tian, ia tidak dapat tinggal diam lagi dan harus menyatakan sikapnya. Selagi semua orang melengak, dengan lantang Lam Kiong Peng berseru, Lam Kiong Peng juga berdiri di pihak Hang Lo Chiang Puwe. Dengan sikap gagah ia berdiri di depan Hang Men Tian. Sorot metu Cusin Tocu memancarkan cahaya mengejek, katanya, heto meter kau pun, berniat ikut berebut kedudukanku. Salah, kata Lam Kiong Peng. Soalnya pendirianku sepaham dengan Hang Lo Chiang Puwe, bila mana aku tidak berani ikut bicara, rasanya serupa duri di dalam kerongkongan. Hah, bagus, jengek Cusin Tocu. Anak muda serupa dirimu juga berani bicara begini. Apakah kau tidak sayang lagi akan jiwamu kau pun takkan menyesal atas sikapmu ini? Aku tahu apa ayar, ku lakukan, kenapa mesti menyesal, jawab Lam Kiong Peng. Bagus mendadak terdengar teriakan orang di kejauhan, sesosok bayangan melayang tiba secepat terbang dan berhenti di samping Lam Kiong Peng. Siapa dia kalau bukan Put Si Sin Leong Leong Po Si? Hektometer, kau pun datang jengek Cusin Tocu. Betul, takkah sangka bukan jawab Leong Po Si? Hang Heng dan Peng Ji, silakan kalian mundur dulu, biar ku belajar kenal dengan tokoh misterius yang disegani ini, ingin ku tahu kepandayan apa yang dikuasainya. Habis bicara, ia ambil tongkat Hang Men Tian, tanpa banyak omong lagi ia mengempelang kepala Cusin Tocu. Tak terduga oleh Cusin Tocu orang berani bergebrak begitu saja dengan dirinya, segera lengan bajunya mengebut dengan keras, tanpa kelihatan bergerak serangan Leong Po Si itu dapat dipatahkannya. Namun tongkat Leong Po Si terus berputar dalam sekejap saja ia menyerang enam-tujuh kali. Apa benar yang kau tidak ingin hidup lagi bentak Cusin Tocu yang terbungkus di tengah bayangan tongkat? Betul, coba unjukkan kepandayanmu, bentak Leong Po Si sambi tetap menyerang. Apakah rencanamu itu sudah kau lupakan? Huh, rencana apa? Hanya untuk menipu anak kecil saja, seru Leong Po Si dengan tertawa. Cusin Tocu menjadi gusar, mendadak sebelah tangannya meraih, kontan ujung tongkat terpegang, tangan yang lain terus menghantam dada lawan. Semua orang menjerit kaget, krek, tongkat patah menjadi tiga bagian, bagian tengah yang patah mencelat dan menancap di batang pohon. Dengan tongkat patah Leong Po Si tetap menyabat ke depan, namun dadanya tepat kena dihantam oleh Cusin Tocu sehingga jatuh terjengkang namun pundak Cusin Tocu juga terluka oleh tusukan tongkat patah Leong Po Si. Para penonton samat terkesiap, Lam Kiong Peng memburu maju sambil berseru suhu. Akan tetapi Leong Po Si lantas melompat bangun dan membentak, minggir. Cepat ia memburu ke depan di pan batu, kedua potong tongkat patah digunakan sebagai boan koan pit, sekaligus ia menutup beberapa hiat cu maut di dada lawan. Terkejut juga Cusin Tocu oleh serangan kalap Leong Po Si, kedua tangannya bekerja cepat, menangkis dan balas menyerang dengan sodokan kuat, bentaknya, kembali. Tidak Leong Po Si bertahan, tongkat patah berputar dan kembali ia menutup lagi dua-tiga kali. Karena bersuara, segera darah segar terpancur dari mulutnya. Rupanya hantaman Gu Sin Tocu yang mengenai dadanya tadi membuatnya terluka dalam. Khawatir juga Lam Kiong Peng, dilihatnya Sang Guru tetap tidak gentar dan masih menyerang dengan kalap. Darah yang ditumpahkan Leong Po Si agaknya merangsang lagi semangat kawanan kekek, segera dua-tiga kelompok merubung maju, hanya para kakek penghuni gua itu tetap berdiri di samping tanpa menghiraukan. Awas, suhu, desi Islam Kiong Peng kepada gurunya. Tocu ini bertempur dengan duduk sejak tadi, jika dia berdiri. Sudah lama orang ini mengalami kelumpuhan akibat latihan Iwakang, kedua kakinya cacat, tidak dapat berdiri lagi, ujar Hang Men Tian. Mendadak terdengar lagi suara plak-plok, kembali Leong Po Si tergetar jatuh oleh adu pukulan, tubuh Chusin Tocu juga tergoyang. Kiranya kedua orang sama-sama terkena pukulan iawan. Hi, suhu, bagaimana keadaanmu seru Lam Kiong Peng khawatir sambil memburu maju? Boleh kau lihat mereka, ujar Leong Po Si dengan tersenyum pedih dan muka kelihatan pucat. Waktu Lam Kiong Peng berpaling kesana, terlihat kawanan kakek berbaju belacu lama terbangkit semangat perlawanannya, serem tak Chusin Tocu terkepung di tengah. Chusin Tocu duduk dam saja dengan muka pucat sejenak kemudian mendadak ia pun tumpah darah. Huh, kau pun terluka parah, jengek Hang Men Tian. Apa yang akan kau katakan lagi? Ya, aku terluka parah, apa yang dapat ku katakan lagi terpaksa kuserahkan tempatku ini, ujar Chusin Tocu. Bukan cuma kedudukan saja yang kuserahkan, juga jiwaku kuserahkan. Cuma ku harap aku diberi kesempatan untuk membereskan segala sesuatu sebelum ajalku. Para kakek menjadi ragu, selagi Hang Men Tian hendak bicara, tiba-tiba Liong Posi berkata, biarkan dia pergi. Lalu Chusin Tocu berpaling ke arah kelima kakek anggota pengurus yang berbaju belacu warna kuning, tanyanya, dan bagaimana dengan kalian? Para kakek anggota pengurus saling pandang sekejap, tanpa bersuara mereka menyikir jauh kesana. Bagus, kalian juga meninggalkan diriku, ucap Chusin Tocu dengan tersenyum pedih. Mendadak terdengar suara meraung, menyusul ada orang menjerit. Kiranya kelima manusia binatang itu serintak menerjang tiba, seorang kakek yang lengah telah dipegang mereka dan terbeset mentah-mentah menjadi dua sehingga darah daging berceceran. Kakek yang lain menjadi murka serintak mereka melancarkan serangan balasan, segera terdengar dua kali jeritan ngeri, dua manusia kera itu terlempar dan terbanting binasa. Berhenti cepat Chusin Tocu membentak. Waktu kawanan kakek itu tersentak kaget, Chusin Tocu lantas memberi tanda pada ketiga manusia kera itu, bentaknya pula, bawa ku pulang. Cepat ketiga manusia kera mengangkat di pan batu dan dibawa ke gua. Chusin Tocu sempat menoleh dan berkata, segera akan ku beri kabar pada waktu matahari termenam nanti. Memangnya kami khawatir tak ada kabarmu jengek hang mentian. Chusin Tocu mendengus, mendadak ia melirik ke arah Lam Kiong Peng seperti hendak bicara tapi urung dan terus dibawa pergi. Sementara itu air muka liong posi tambah pucat, napas pun mulai lemah. Melihat keadaan sang guru yang gafat itu, Lam Kiong Peng sangat sedih, mendadak ia berbangkit dan berteriak kepada para kakek, kalian dahulu adalah kaum ksatria pujaan, kenapa sekarang sama berubah menjadi pengecut? Bila mana tadi kalian ikut bertindak, tentu guru ku tak akan mengalami cedera seperti ini. Semua orang sama berdiri termangu, sorot mat mereka tampak buram lagi. Wahai suhu, jika merasa bukan tandingan lawan, untuk apa? Belum lanjut keluhan Lam Kiong Peng, pelahan liong posi membuka mata, katanya dengan tersenyum pedih, Peng Ji, duduk saja, dengarkan suatu ceritaku. Seketika semua orang sama diam dan ikut mendengarkan apa yang akan diceritakan orang tua itu. Dengan pelahan liong posi bertutur, di suatu hutan zaman purba suasana tenang dan damai. Siapa tahu mendadak datang seekor binatang buas, setiap hari pasti seekor binatang kecil akan dimakannya, tentu saja kawanan binatang lain sama panik, tapi tidak ada yang mampu melawan dan terpaksa mereka hidup terinjak-injak di bawah keganasan binatang buas itu. Saking tak tahan, akhirnya kawanan binatang itu berkumpul dan mencari akal-kara bagaimana merobohkan binatang buas itu. Namun semuanya tak berdaya, hanya seekor kelinci saja menyatakan mempunyai akal yang mampu membunuh binatang buas itu. Tentu saja kawanan binatang lain sama sangsi. Tapi kelinci itu juga tidak omong, ia pulang ke rumah, lalu melumur diri sendiri dengan air racun yang paling keras, kemudian ia datang ke tempat binatang buas itu dan serahkan diri untuk dimakan. Akhirnya kelinci itu dimakan binatang buas itu, tentu saja dia mati ke racunan. Maka suasana hutan itu pun kembali tenteram dan damai. Namun hati kawanan binatang lain sama sedih bagi pengorbanan si kelinci. Coba katakan pengorbanan kelinci itu berharga atau tidak? Habis bercerita keadaan sunyi senyap, tiada seorang pun bersuara, Lam Kiong Peng pun menunduk dan mencucurkan air metu, terharu.